hai oke teman-teman hunting rumah ini dia kita lagi ada di show unit ini kota Podomoro Tenjo nah yang tinggal daerah Tanggerang ke sana dan bubur sana ada perumahan yang minimalis kalian lihat yang ininya aja minimalis tuh ini ukurannya kalian bisa lihat ini klaster kalaminta tipe deluxe luas tanahnya lebar 60 meter persegi lebarnya 6 dari sini ke sini 6 kebelakang itu 10 meter dan luas bangunannya 27 meter persegi Oke ini tampak depannya Hai ini bakal ada pohon gini masih ya Oh ya dia dapet pohon gitu taman enak jadi bisa adem di depan rumahnya parkirannya luas ini dia bakal tapak begini Mas Oke tambah lagi nanti akan di semen juga Oh di semen Oke oke bagus depannya bagus nih ini dalamnya kita lihat nah dalam nih lebar ya tuh di dalamnya seperti ini ke atasnya itu 2,8 eh oke 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 ini luas banget kalian bisa lihat kira-kira kita masuk ke kamar utama ini kamar utama nah tingginya sama hampir 3 meter ke atas kalian bisa lihat ini masih kosongan belum ada apa-apa clean oke 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 nah ini lebar 2,5 ya 2,5 ya 2,5 kali ya apa hampir 3 ya hampir 3 nih nah terus di depan ini ada kaca yang bisa langsung iya ke depan tuh bisa langsung lihat taman di depan di depan parkiran oke oke lebar kan rumahnya ini kamar 1 kamar 2 nya kita lihat nah ini kamar 2 nya agak lebih kecil sih karena untuk kamar anak nggak terlalu lebar-lebar banget kira-kira berapa mas ya 3 kali 2 kali ya 3 kali 2,5 3 kali 2,5 nih lebarnya sekitaran segitu tingginya sama hampir 3 meter dari bawah ke atas dan di luar ada kaca yang bisa langsung ke taman di luar wih mantep ya buat kalian dari sini kita konsepnya green jadi lebih banyak hijauannya oke oke berarti banyak taman-tamannya ya semuanya pasti ada taman kita konsepnya ini batasnya cuma sampai sini ya Mas iya dan di sini pun masih bisa dimaksimalisasi untuk sedikit lagi kalau teman-teman nih belakangnya kayak gini kalian bisa lihat tuh atapnya itu pakai apa ya apa namanya apa sih itu namanya spandex iya spandex oke spandex dan di sini pun sebenarnya kalau untuk yang tipe premium ada dua luas tanah satunya 60 satunya 72 jadi agak melebar lagi oh iya ini tenjo city tadi cluster apa tuh namanya kalaminta dan ini untuk dapur bisa nih dapur tempat cuci-cuci piring bisa di belakang ada ventilasi udara disitu di masih adem kita coba lihat kamar mandinya nah ini dia kamar mandinya ini udah dapet kan Mas ya sore juga wih mantep ada pintunya hehehehe di sini toiletnya toilet jongkok bagi kalian yang masih suka pakai jongkok-jongkok cocok banget dan dapet shower ini iya ukurannya enggak terlalu lebar enggak terlalu gede juga sih paling 2x2 ukuran kamar mandi nah enaknya disini ruang tengahnya lebar gitu oke kalau harga sekitaran berapa Mas starting dari 180 sampai 220 juta Wow murah cuy 180 sampai 220 juta dan bayangin bisa dapet rumah minimalis luas kayak gini nah kamarnya juga enak di depan luas tuh yang 72 nih spesial juga nih guys ya kan luas tuhanan 72 itu lebih lebar lagi sih lebih lebar lagi dan harganya starting dari 220 sampai 270 nah dan ini adalah tipe deluxe nya yang lebih besar dari yang tadi ini belum ada rumah contohnya cuma ada miniaturnya doang ini ukurannya 6x12 meter jadi lebih besar ya luas bangunannya itu adalah 36 meter persegi dan luas tanahnya 72 meter persegi lumayan kan lebih besar dan teman-teman hunting rumah ini rencana pembangunan yang akan dibangun di Tenjo Podomoro ini wah kelihatan banyak banget gedung-gedung ya bagus banget terus ini dia nih jalan tol yang akan dibangun juga dan dibawahnya lihat ada jalur kereta api Tenjo wih keren ya bakal jadi apa ya kota baru lagi nih lanjut ini adalah stasiun yang akan dibangun di Podomoro Tenjo wow bagus banget ya stasiunnya ya bakal seperti ini rencananya bakal dibangun seperti ini langsung kita ke klaster kalamentanya yang tipe deluxe ini tipe yang paling kecil dan yang paling murah di kota Podomoro Tenjo ini dia ada dua kamar dengan tipe 27 per 60 meter persegi 6x10 meter dan yang tipe 36 per 72 meter persegi 6x12 meter nah kalian bisa lihat tipe deluxe nya yang tipe 27 ya emang minimalis gitu desainnya bagus lah buat pemuda-pemudi jadi yang baru punya keluarga atau yang masih jomblo-jomblo juga gak apa-apa lah ambil rumah dari sekarang dan ini dia yang tipe deluxe yang 36 nya 36 per 72 lebih gede sedikit 6x12 kalau yang tadi kan 6x10 oke bangunan sama aja sih nggak beda jauh lah desainnya cuman ya emang bagus-bagus desainnya gitu dan ini dia spesifikasi kota Podomoro Tenjo kalian bisa lihat sendiri disini keterangannya banyak banget fondasi tuh beton dan batu kali terus strukturnya beton bertulang sama tipe deluxe dan premium terus dindingnya pakai bata ringan sama dinding pagar belakang tuh pakai batako sama juga tipenya jipsum juga yang membedakan tuh apa ya genteng-genteng nih atap penutup atap penutup atap itu spandek berpasir serangka ringan baja kalau yang tipe premium tuh genteng beton ya itu sama apalagi ya oh ya klosetnya nih kloset duduknya paling beda di kamar mandi doang terus sama listriknya lebih gede yang tipe premium yaitu 2200 watt oke sumber air itu adalah PDAM atau juga bisa kalian gali sendiri di air tanahnya kota Podomoro Tenjo ini itu bakal apa ya kayak the next serpong gitu katanya sih terus ini dibangun di luas area pengembangan tuh sekitar 650 hektare waduh gede bener nah terus disini ada keterangan lokasi-lokasinya ya jadi dia tuh bakal masuk ke rencana tol serpong bala raja juga terus keterangan ini adalah 20 menit via karl komputer lain dari bsd 6 stasiun dan 25 km ke serpong via tol serpong bala raja wah lumayan sih nggak jauh jauh banget terus 40 menit via karl komputer lain dari Jakarta nah yang menariknya ini adalah 2 km doang ke pintu tol cileles tol serpong bala raja wuhh oke buat temen-temen yang pengen nanya-nanya silahkan hubungin nomor yang ada di deskripsi atau di kolom komentar terus kalau masih kurang jelas kalian bolehlah langsung WA aja nomornya di situ tetap jaga kesehatan kalian tetap pakai masker kalau keluar rumah dan jangan lupa subscribe channel ini ya channel ini karena akan ngebahas tentang hunting-hunting rumah yang ada di sekitaran sini sekitaran sini pokoknya Jakartaan lah kalau keluar-keluar mungkin agak berat ya Jakarta dan sekitarnya lah pokoknya sampai jumpa di video hunting rumah selanjutnya dadah